Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JP, selamat datang di kanal Jaring Informasi Perikanan yang dipersembahkan oleh DAM Project. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Saya adalah seorang alumni dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada saat ini, saya bekerja sebagai staff pengajar di program studi ilmu perikanan, dan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Video ini merupakan video pertama dari kanal JIP. Mulai dari video ini, kita akan membahas tentang perikanan yang terdiri dari pengelolaan sumber daya perairan, penangkapan, budidaya, pengelolaan, dan pemasaran. Mengapa tema perikanan yang diangkat oleh kanal Jaring Informasi Perikanan? Ada dua alasan yang kita akan bahas. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera India, dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi geografis Indonesia tersebut menghasilkan karakteristik yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pembagian wilayah Indonesia dapat juga dibagi berdasarkan fisiografis atau lempeng benua yang bisa dibagi menjadi tiga zona. Yang pertama, yaitu paparan Sunda yang merupakan bagian dari Indonesia Barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Indonesia bagian timur, yang didominasi oleh Pulau Papua, itu termasuk ke dalam paparan Sahur. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahur, terdapat daerah transisi yang didominasi oleh Pulau Sulawesi, sehingga karakteristik makhluk hidup terutama ikan merupakan perpaduan antara paparan Sunda dan paparan Sahur. Alasan yang kedua adalah wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia, tiga perempat bagiannya berupa perairan, baik perairan di darat maupun di lautan. Selain itu, Indonesia terdiri dari beberapa pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Pulau-pulau di Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dan 16.056 pulau telah dibakukan dan disubmisi ke PBB. Wilayah Laut Indonesia pada saat ini telah dibagi menjadi 11 WPP. WPP merupakan wilayah pengelolaan perikanan. Nah, pembagian wilayah pengelolaan perikanan ini dibagi berdasarkan ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya perikanan yang dikelola secara lestari dan berkelanjutan. Berdasarkan dua alasan di atas, maka kita dapat memiliki gambaran bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah. Misalnya yang pertama, di bidang perikanan tangkap. Di bidang perikanan tangkap, kita dapat melakukan di wilayah laut maupun perairan tawar. Komoditas yang dihasilkan seperti tuna, tongkol, cakalang yang dikenal sebagai TTC. Di ikan karang ada ikan kerapu, ada ikan kakap. Di kelompok krustasea ada kepiting, lobster, dan udang. Sedangkan di kelompok nguluska ada cumi-cumi dan sotong. Selain perikanan tangkap, potensi selanjutnya adalah budidaya perairan. Di bidang budidaya perairan, kita dapat melakukan budidaya ini di wilayah air tawar, air payau, maupun air laut. Komoditas yang terdapat atau dihasilkan di bidang budidaya perairan air tawar, itu ada komoditas ikan rele, ikan mas, ikan nila, dan berbagai jenis ikan yang lainnya. Sedangkan di budidaya air payau, biasanya para petambak membudidayakan ikan bandeng, maupun tanaman air, yaitu rumput laut dari kelompok jenis gracilaria. Sedangkan budidaya perairan di wilayah laut, banyak dikembangkan rumput laut kapapikus alpareji. Ada juga pembesaran seperti pembesaran ikan kerapu. Produksi hasil perikanan tangkap maupun hasil budidaya perairan akan diberikan nilai tambah dalam industrialisasi pengolahan hasil perikanan. Jika diberikan nilai tambah, maka produk-produk tersebut akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, cita rasa yang lebih meningkat, dan memperpanjang masa simpan. Potensi selanjutnya ada di industrialisasi bioteknologi kelautan. Di bidang bioteknologi kelautan, ini bisa dihasilkan produk pangan maupun produk non-pangan dengan memanfaatkan senyawa aktif yang terdapat pada komoditas perairan. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya yaitu jenis obat-obatan maupun kosmetik. Potensi yang kelima, yaitu wilayah pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan kondisi sosial budidaya, sehingga kita bisa memanfaatkan jasa kemarin wisatanya, jasa penghubungan lau, di bidang lainnya kita bisa memanfaatkan pertambangan dan energi, jasa maritim, dan sumber daya non-konvensional lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengolahan sumber daya perairan. Pengolahan sumber daya perairan merupakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan perairan secara optimal, sesuai dengan daya dukung lingkungan perairan, secara berkelanjutan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya perikanan. Berdasarkan bidang-bidang yang ada di perikanan, kita dapat melakukan hilirisasi di bidang perikanan. Dimulai dari bidang pengolahan sumber daya perairan, dilanjutkan dengan produksi dari dua bidang, yaitu penangkapan ikan dan budidaya perairan. Hasil produksi dari bidang penangkapan dan budidaya perairan nanti akan menghasilkan produk baik pangan maupun non-pangan yang dilakukan di bidang pengolahan. Produk-produk yang dihasilkan di bidang pengolahan selanjutnya akan dipasarkan di bidang pemasaran perikanan. Jika kita mendiskusikan bidang perikanan di Indonesia, maka kita akan menemukan karakteristik unik dan khas di wilayah kita. Kondisi geografis dan wilayah berupa kepulauan menjadikan Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya. Kita dapat menemukan karakteristik yang berbeda dari tiap daerah, mulai dari sosial budaya, komoditasnya, produk hasil perikanan, dan hal-hal yang lainnya. Misalnya, yang pertama, ikan purba. Ikan purba ditemukan di wilayah Sulawesi, tepatnya di Manado. Kita dapat menemukan jenis ikan purba, yaitu Latimeria manadoensis. Sebenarnya, ikan purba ini ditemukan pertama kali pada tahun 1938, tepatnya di Pulau Komoro, di wilayah perairan Afrika. Ikan purba yang ditemukan adalah Latimeria kalungnaeng. Selanjutnya, pada tahun 1992 dan 1995, ditemukan juga jenis ikan yang sama. Baru, pada tahun 1998, Latimeria manadoensis ini ditemukan di wilayah Manado. Yang kedua adalah ikan endemik. Ikan endemik merupakan ikan yang hanya ditemukan di wilayah perairan tertentu. Misalnya, ikan Pteropagon cauderni atau sering dikenal dengan ikan banggai kardinal, ini hanya ditemukan di Pulau Sulawesi, tepatnya di banggai laut. Yang ketiga, produk tradisional. Produk tradisional perikanan di wilayah Indonesia sangat beragam. Tapi, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, ada juga yang memiliki kesamaan seperti misalnya produk ikan asap. Di Pulau Sumatera, ada jenis ikan asap yang sering disebut sebagai ikan salai. Bahan baku utamanya adalah ikan selais, makanya namanya disebut sebagai ikan salai. Beralih ke wilayah Indonesia Timur, ada juga produk ikan asap, yang bahan baku utamanya adalah ikan tongkol dan ekor kuning. Tapi, namanya berbeda tidak seperti di daerah Sumatera. Nama ikan asap ini disebut sebagai ikan asar. Keunikan perikanan Indonesia yang keempat, kita dapat menemukannya dari kegiatan sosial budidaya, yaitu Festival Sedekah Laut. Di beberapa wilayah perairan Indonesia, sudah dilaksanakan Festival Sedekah Laut yang dikemas secara modernisasi, bekerjasama dengan pemerintah. Seperti misalnya, yang pertama di Cilacap, sudah ada kirap sedekah laut yang dipokuskan di Teluk Penyung. Yang kedua, di wilayah Bajo, suku Bajo melakukan Festival Sedekah Laut, yaitu Bajo Pasakayang. Yang ketiga, di daerah Banyuwangi, itu ada petik laut muncan nan berwarna. Yang keempat, ada di wilayah Pacitan, yaitu kegiatan larung sesaji Mataraman. Yang selanjutnya, di Buton, di wilayah Sulawesi ini dilaksanakan Festival Sedekah Laut, yaitu Tuturangiana Andala. Semua konten yang terdapat dalam kanal JIP, merupakan hasil kajian literasi kami dari berbagai sumber, serta riset kami terkait di bidang perikanan yang disajikan dalam teoritis, skill-oriented, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. So, jika kawan-kawan tertarik dengan konten kami, silakan simak video-video kami selanjutnya. Salam JIP, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.